Intro Beginilah suasana pencanangan gerakan masyarakat hidup sehat, germas dan deklarasi desa open defecation free ODF di tujuh kecamatan yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari. Kegiatan yang bertempat di Komplek Bulian Sports Center ini dihadiri oleh Bupati Batanghari yang diwakili oleh asisten dua setda Batanghari M. Hatta. Perwakilan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Dr. Soni P. Warau, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batanghari dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Batanghari. Pencanangan germas ini merupakan instruksi dari Presiden RI No. 1 Tahun 2017 tentang germas dengan berbagai bentuk kegiatan yang bersifat lokal spesifik dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, Elvi, mengatakan germas adalah gerakan nasional yang diperakarsai oleh Presiden RI dalam rangka penguatan paradigma pembangunan kesehatan yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif, rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Elvi menjelaskan, salah satu alasan utama dilakukannya pencanangan germas ini dikarenakan adanya pergeseran atau transisi epidemiologi dari penyakit menular ke penyakit tidak menular PTM yang membutuhkan biaya besar dalam pengobatan. Peluncuran germas yaitu gerakan masyarakat hidup sehat di samping itu kita juga ada deklarasi open defecation free yaitu stok buangnya besar Semarang ada 13 kesehatan yang diperlukan 100 kesehatan kemudian ada satu lagi adalah penanda tanganan komitmen gerakan masyarakat hidup sehat ini adalah upaya bersama-sama dan semua masyarakat untuk menciptakan hidup yang sehat karena kita ketakui bahwa jajaran kesehatan itu dia tidak akan bisa bekerja sendiri dibutuhkan dukungan dari sektor-sektor terkait yang mendukung infrastruktur, mendukung sarana-pasarana agar bisa bersama-sama menciptakan Sementara Kabit Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Zalvianis mengatakan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sangat mengapresiasi pencarangan germas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yang dilakukan secara mandiri ini Selanjutnya Zalvianis mengatakan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi akan mensupport secara penuh kegiatan serupa Jadi tujuan daripada germas ini adalah untuk klien tadi menurunkan beban karena penyakit itu juga untuk mengurangi pembiayaan pelayaran kesehatan diharapkan dengan tidak ada cara lain untuk menurunkan penyakit tidak mengelar tadi selain dengan aktivitas fisik, makan buah dan sayur dan tajak kesehatan secara berkala ini kita dorong di Kabupaten Meraka Batanghari ini tahun ini sudah munculkan germas nanti kita dorong di Kabupaten yang lain Hal senada juga disampaikan oleh Perwakilan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Dr. Soni P. Warau dirinya berharap Kabupaten atau Kota di Provinsi Jambi juga dapat menggalakan kegiatan tersebut dikarenakan kegiatan tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden RI Joko Widodo di Kabupaten Kesehatan tersebut merupakan apresiasi yang besar di Kabupaten Meraka Batanghari ini melakukan launching ya rencana menganggarkan masyarakat untuk hidup sehat kemudian tadi ada eklarasi stokong yang besar sebarangan di Kabupaten Meraka Batanghari ini Terima kasih. Terima kasih.